Intro Betul-betul sebelum pernikahan dari Feby Rastanti bersama Deraja Jumantara atau yang sering dipanggil dengan panggilan Dio dimana beberapa hari sebelumnya Feby bersama Dio memang melakukan upacara siraman dan juga pengajian atau pre-wedding dimana pada video sebelah kiri ketika Feby memakai baju berwarna hijau itu terjadi pada saat pengajian dan juga siraman lalu pada video sebelah kanan itu merupakan proses persiapan fitting baju untuk pernikahan yang diadakan pada tanggal 9 November di tahun 2024 jadi hanya hitungan jam lagi teman-teman teman-teman bisa stay tune saja untuk melihat keseruan demi keseruan yang terjadi pada akhirnya Feby memberitahu kepada publik Feby merupakan orang yang mempunyai keturunan dari Manado dan juga Palembang yang sebetulnya tidak mempunyai adat siraman sebelum menikah tapi ketika Feby melihat adat siraman tersebut terjadi Feby menginginkan itu bisa terjadi dan siapa sangka Drajet Jumantara ataupun Dio memang merupakan pasangan dari Feby yang ternyata sangat kental memiliki adat siraman sebelum pernikahan itu dilakukan jadi keinginan dari Feby dari lama bisa tercapai ketika kita berbicara mengenai pernikahan dari Feby Rastanti banyak orang langsung kakum karena nama dari Feby bersama Dio sama sekali tidak pernah mengumbar keromandisan dari mereka atau lebih tepatnya mereka melakukannya secara diam-diam tetapi mereka tetap berhasil menjaga nilai ataupun aura dari mereka bahkan sampai ke dunia pernikahan dan itu yang dipandang positif oleh masyarakat Indonesia dan kalau kita berbicara mengenai pernikahan dari Feby bersama Dio ataupun Drajet Jumantara pada pesta pernikahan tersebut banyak orang menyangka bahwa pesta pernikahan tersebut akan memakai konsep dari pedang pora karena pesta pedang pora ini merupakan salah satu konsep pernikahan yang biasanya dilakukan oleh pasangan yang berasal dari TNI Angkatan Laut ya teman-teman jadi memang banyak orang masih tetap menunggu pesta pedang pora dari Feby bersama Dio karena tidak semua orang bisa menyaksikannya dan ketika teman-teman bisa menyaksikannya itu merupakan salah satu kesempatan yang luar biasa teman-teman dan meskipun detik-detik sebelum pernikahan dari Feby bersama Dio terjadi nama dari Feby masih tetap mempromosikan karyanya yang akan tayang pada tanggal 3 Desember di tahun 2024 jadi ini juga bisa menjadi catatan buat teman-teman untuk menemani bulan Desember bagi teman-teman sekalian selamat menikmati